Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda menyaksikan Jawa Timur hari ini Edisi Rabu 25 November 2020 Bersama saya Firda Brilianti Dan saya Wira Anantaf Selama 60 bulan depan kami akan menyampaikan Berbagai informasi dari berbagai daerah Di Jawa Timur Saudara idilah cuplikan Jawa Timur hari ini Selengkapnya Peringati Hari Guru Nasional yang ke-75 Para guru di SMK Pasurwan Mengajak anak jalanan untuk belajar Berwira usaha Kecelakaan lalu lintas Terjadi di Kabupaten Mojokerto Mengakibatkan tiga pengendara motor tewas Di lokasi kejadian Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menggelar sidak di gudang penyimpanan logistik Untuk pemungutan suara Di Jalan Kalilom Lorbaru, Kenjeran, Surabaya Saudara peringatan Hari Guru Nasional Pulauan guru tidak tetap atau GTT Dan pegawai tidak tetap atau PTT Di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Jember Berunjuk rasa di Bundaran DPRD Jember Rabu Siang Selain menuntut peningkatan kesejahteraan Dalam aksinya perwakilan GTT dan PTT Sekabupaten Jember juga menyinggung penataan Penempatan tugas GTT dan PTT Yang dinilai tidak manusiawi Puluhan perwakilan guru tidak tetap GTT dan pegawai tidak tetap PTT Yang tergabung dalam persatuan guru Republik Indonesia PGRI Menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran DPRD Jember Dalam aksi ini perwakilan GTT dan PTT Sekabupaten Jember ini Menyampaikan beberapa tuntutan Di antaranya mendesak Pemkap Jember Melakukan penataan kembali tempat tugas GTT dan PTT Yang lebih manusiawi dan berkeadilan Sesuai domisili GTT dan PTT Karena masih banyak GTT dan PTT Yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya Selain itu mereka juga menuntut Agar honor GTT dan PTT Diberikan rutin setiap bulan Dan bukan honor triwulanan Yang mengandalkan bantuan operasional sekolah atau BOS Usai melakukan aksinya di Bundaran DPRD Jember Aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Jember Untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat Kami ingin menyadarkan semuanya Kalau apa yang kami suarakan Dari kemarin Itu belum pernah terlaksana oleh Bupati Itu aja Tujuan kami menyampaikan Kalau suara-suara aspirasi kami Itu hanya bohong belakang Ketika di debat kemarin Bilang sejatinya ketika memilih saya Ikut membantu kesejahteraan Itu bohong Buktinya sampai sekarang Kami masih sama kok Seperti itu Selain itu dalam aksi ini Perwakilan GTT dan PTT Sekabupaten Jember Juga menyinggung kebijakan Bupati Jember Terkait ratusan kepala sekolah SD dan SMP Yang PLT sejak tahun 2017 Sehingga menyebabkan ribuan ijazah SD dan SMP Yang bertanda tangan PLT kepala sekolah tidak sah Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan Peringati Hari Guru Nasional yang ke-75 Para guru di SMK Pasuruan Mengajak anak jalanan untuk belajar berwira usaha Salah satunya saudara melalui pembelajaran keterampilan Menyablon kaos Belasan anak jalanan mendapatkan bimbingan dari Sekolah Kejuruan atau SMK PGRI 1 Yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda Kejamatan Bugul, Kidul, Kota Pasuruan Anak jalanan yang masih berumur belasan tahun ini Diajak sekolah terbuka dengan diajari keterampilan berwira usaha Dalam kegiatan ini, para anjal diajari teknik proses menyablon kaos Mulai dari pengenalan peralatan sablon, cat yang digunakan Serta cara mendesain gambar dan tulisan yang menarik Menurut salah satu anjal, Deji mengaku dirinya sempat kesulitan untuk menyablon kaos Namun setelah berjam-jam mengikuti pembelajaran Akhirnya bisa menyelesaikan satu karyanya Sementara itu, momen hari guru ini Sengaja mengajak anak jalanan Untuk memberikan motivasi hidup terhadap mereka Agar bisa mengembangkan bakatnya Sehingga tidak lagi berada di jalanan Selain itu, mereka juga diimbau untuk selalu hidup sehat Dan tetap mematuhi protokol kesehatan Di antaranya tetap memakai masker Dan selalu cuci tangan saat berada di luar Agar terhindar dari COVID-19 Beringati hari guru nasional yang ke-75 SMK Jawara memberikan kegiatan Yaitu pembimbingan atau pelatihan kepada anak jalanan Karena keterampilan yang diberikan anak jalanan Yaitu untuk memberikan motivasi anak-anak untuk bisa berusaha-usaha Dan juga untuk bisa mencari pekerjaan yang layak Yaitu mungkin di bidang percetakan Diharapkan nantinya para anak jalanan ini termotivasi Dan mampu mengembangkan bakatnya Sehingga tidak kembali lagi menjadi anak jalanan Dengan kehidupan yang bebas Saudara kita beralih ke informasi lainnya Kericuan dan saling pukul terjadi antar masa Yang mengatasnamakan aliansi cinta NKRI Dengan sekelompok masa yang tiba-tiba datang Mengambil poster tolak risik sihab Yang dipasang oleh para pendemo Di pagar kawasan Taman Apsari, Surabaya Akibat peristiwa tersebut arus lalu lintas Di kawasan Gubernur Suryo macet total Seperti inilah suasana kericuhan antara masa Dari kelompok aliansi cinta NKRI Dengan kelompok masa yang tiba-tiba datang Mengambil poster para pendemo Yang menolak kedatangan Habib Rizik Sihab Di kota Surabaya Masa terlibat saling pukul Bahkan salah satu orang terinjak karena terjatuh Usai terserempet mobil yang lewat di jalan raya Peristiwa tersebut buntut dari unjuk rasa puluhan masyarakat Yang tergabung dalam aliansi cinta NKRI Di depan gedung negara-gera di Surabaya Dalam aksinya masa mengaku Akan menghadang di bandara Jika imam besar FPI tersebut Datang ke Surabaya Kejadian saling pukul terjadi Karena sepanduk yang dipasang oleh pendemo Di pagar kawasan Taman Apsari, Surabaya Diambil oleh masa lain Masa dari aliansi cinta NKRI Tidak terima sepanduk diambil sekelompok masa lain Sehingga terjadi aksi saling pukul Sebelumnya masa aliansi cinta NKRI Berunjuk rasa di depan gedung negara-gera di Surabaya Menolak kedatangan Habib Rizik Dan menolak paham radikal Karena dinilai masa pendemo Sebagai bentuk upaya memecah Belah bangsa Dari Surabaya Joko Hermanto melaporkan Ya Firda dan Saudara ini sangat disayangkan sekali ya Kalaupun memang harus menolak Seperti itu Dan merasa Harus unjuk rasa Boleh lah Tapi setidaknya jangan harus Seperti ini Anarki seperti ini Betul sekali Karena melakukan unjuk rasa Memang merupakan hak kita semua Tetapi dengan tetap memperhatikan Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat Seperti tidak melakukan anarkisme Karena itu juga akan merugikan Masyarakat yang berada di sekitar Tempat unjuk rasa tersebut Kami mengajak Anda untuk tetap peduli Dengan lingkungan kita bersama-sama Silahkan melakukan unjuk rasa Tetapi sekali lagi Kami mengimbau untuk tetap peduli Kepada kota kita Kepada provinsi kita Kepada negara kita Kita harus saling menghormati Apalagi di saat ini juga Kita masih ada di pandemi COVID-19 Kita juga terus mengutamakan Protokol kesehatan 3M Seperti memakai masker Mencuci tangan Dan juga menjaga jarak Karena ini juga menjadi Perhatian kita bersama Di tengah pandemi COVID-19 Baik Firda Kita bergeser ke informasi lainnya Kecelakaan lalu lintas Antara sesama pengendara sepeda motor Terjadi di Kabupaten Mojokerto Pada selasa malam Kerasnya benturan Membuat tiga pengendara sepeda motor Terpental dan tewas Di lokasi kejadian Kecelakaan maut antara motor Dengan motor ini Terjadi di Jalan Raya Tanggungan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Dua sepeda motor Dari arah berlawanan Saling beradu Hingga mengakibatkan Tiga pengendara motor Tewas di lokasi kejadian Korban masing-masing Adalazul Fikri Wahyu Nur Sakti 21 tahun warga desa Darungan Kecamatan Pari Kabupaten Kediri Sedangkan dua korban lainnya Adalah Pasutri Atas nama Muhammad Fatoni Dan Mardiana Warga desa Randu Genengan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Sejumlah relawan PMI Kabupaten Mojokerto Dan warga Yang datang ke lokasi Melakukan evakuasi Dengan menggunakan Dua ambulan Dan mobil polisi Selanjutnya Ketiga jenazah Dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiroh Sodo Kota Mojokerto Untuk dilakukan otopsi Menurut Suparto Salah satu saksi mata Saat kejadian Satu korban dari arah tanggungan Menuju desa Randu Genengan Sedangkan Satu kendaraan lainnya Dari arah berlawanan Kerasnya benturan Membuat ketiga korban terpental Dan dua orang Masuk ke saluran air Sedangkan kondisi Dua kendaraan hancur Pada bagian depan Yang Pasutri Dari arah selatan Yang Sendiri Dari arah utara Terus itu? Ya Dari sana Sama dari utara Itu ada Satu-satu Aduh panteng ya? Ya di panteng Iya menikah Jadi kabel semuanya Pak Tati Waktu kejadian Kondisi jalan Gimana masuk itu? Kondisi jalan Sekitar jam berapa? Ya Abis Maghrib Abis Maghrib Sementara itu Unit Lakasat Lantas Polres Mojokerto Yang datang ke lokasi Langsung melakukan Olah TKP Dan memeriksa Sejumlah saksi mata Dari Mojokerto Hari Sukimi Mampurkan Saudara tetaplah bersama kami Di Jawa Timur hari ini Dan kini kita ikuti Berita aktual hari ini Untuk menekan tingginya Kasus positif COVID-19 Tim Satgas COVID-19 Pemkap Jember Menjadikan Stadion Jember Sport Garden Atau JSG Sebagai tempat karantina Bagi pasien positif COVID-19 Kategori orang tanpa gejala OTG Tercatat saat ini Pasien positif COVID-19 Kategori OTG Yang menjalani perawatan Dan dikarantina Di Stadion JSG Sebanyak 27 orang Sebagai langkah antisipasi Meluasnya penyebaran Wabah COVID-19 Satgas Pemkap Jember Kini kembali menjadikan Stadion Jember Sport Garden Atau JSG Sebagai salah satu Tempat karantina Berdasarkan data Dari Satgas COVID-19 Pemkap Jember Sebanyak 27 Pasien positif COVID-19 Kategori orang Tanpa gejala Kini ditampung Di Stadion JSG Untuk mendapatkan perawatan Dan pengawasan Dari tim medis Setiap harinya Di pagi hari Pasien positif COVID-19 Kategori OTG ini Melakukan aktivitas Olahraga bersama Di Tribun Stadion Untuk menjaga Kebugaran tubuh Selain itu Penyemprotan disinfektan Ruangan karantina Dan fasilitas tempat tidur Dilakukan setiap saat Untuk memastikan Ruang karantina Terbebas Dari ancaman COVID-19 Pemeriksaan kesehatan Secara rutin Seperti swab follow up Futurongsen Dan pemberian vitamin Wajib diikuti Pasien positif COVID-19 Kategori OTG ini Jadi Kegiatannya disini Memang Untuk yang Pasien resursus itu Adalah untuk Pasien-pasien Yang sudah terkonfirmasi Tapi orang Dengan tanpa gejala Orang tanpa gejala Kemudian Kegiatannya disini Kita ada Kegiatan Kalau pagi Senang bersama Kemudian Ada visite dokter Ada pemeriksaan Pasien setiap hari Meliputi pemeriksaan Tensi Suhu Kemudian Pemberian vitamin Kemudian masker Seperti itu Kemudian juga Ada kegiatan-kegiatan Yang Mandiri oleh Pasien sendiri Berdasarkan Data Satgas COVID-19 PMK Jember Pertanggal 24 November 2020 Ada 35 tambahan Kasus positif Di Jember Dengan jumlah Kasus positif Sebanyak 2079 Kasus Pasien sembuh 1549 Kasus Dan kasus Meninggal dunia Sebanyak 84 Kasus Dari Kabupaten Jember Sunarto melaporkan Untuk mendisiplinkan Masyarakat Dalam menerapkan Protokol Kesehatan Operasi Justisi Di lingkungan Kabupaten Sumenep Terus digencarkan Terlebih Terlebih Saat ini Kabupaten Di ujung Timur Pulau Madura Ini Kembali Masuk Zona Oranya Dalam Petal Sebaran COVID-19 Operasi Justisi Dilaksanakan Di sebelah Timur Taman Bunga Sumenep Aparat Gabungan Dari unsur Satpol PP TNI Polri Dan Pihak Terkait Lainnya Menghentikan Pengendara Yang kedapatan Tidak memakai Masker Untuk Dilakukan Pendataan Setelah Didata Pelanggar Protokol Kesehatan Ini Kemudian Diberi Sanksi Sosial Di antaranya Push up Bagi Yang Masih Muda Dan Mengaji Surat Pendek Atau Mengucapkan Pancasila Bagi Yang Sudah Tua Salah Seorang Anggota Satpol PP Sumenep Taufik Kurahman Menyampaikan Sampai Saat Ini Masih Ada Warga Yang Abai Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Hal Ini Tidak Memakai Masker Dalam Operasi Justisi Kali Ini Jumlah Warga Yang Terjaring Razia Antara 20 Sampai 40 Orang Kita Tengkapkan Biat Justisi Karena Sampai Sekarang Sumenep Masih Sona Orin Rata-rata Masih Tiap Hari 20 Sampai Ke 40 Kita Istisi Peranggaran Tetap Meningkat Sementara Itu Berdasarkan Peta Sebaran COVID-19 Kabupaten Sumenep Ber 23 November 2020 Mencapai 727 Orang 650 Orang Telah Dinyatakan Sembuh Dan 40 Orang Meninggal Dunia Saudara Sebagai Upaya Meminimalisasi Penyebaran COVID-19 Pelajar SMK Di Kabupaten Sidoarjo Menciptakan Sebuah Pencuci Tangan Otomatis Dengan Memanfaatkan Sensor Inframerah Hasil Karya Tersebut Berhasil Meraih Juara Satu Lomba Karya Teknologi Tepat Guna Tahun 2020 Inilah Alat Pencuci Tangan Otomatis Kreasi Muhammad Afton Dan Juga Muhammad Nabil Makarim Pelajar Kelas 2 Teknik Permesinan Sekolah Menengah Kejuruan YPM 8 Sidoarjo Yang berhasil Meraih Juara 1 Lomba LKTTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 Dengan Memanfaatkan Alat Sensor Inframerah Sebuah Sebuah Wadah Tempat Pencuci Tangan Serta Rangkaian Listrik Yang Telah Dirakit Sedemikian Rupa Dua Siswa Tersebut Membuat Alat Cuci Tangan Yang Higienis Karena Tidak Perlu Memegang Kerannya Tangan Hanya Diletakkan Di Sensor Inframerah Maka Air Akan Keluar Dengan Sendirinya Karya Pelajar SMK Ini Dinilai Merupakan Teknologi Tepat Guna Yang Sangat Bermanfaat Di Masa Pandemi COVID-19 Yang Belum Usai Menurut Muhammad Afton Pembuat Alat Pencuci Tangan Otomatis Dirinya Memiliki Ide Membuat Alat Yang Dikombinasikan Dengan Sensor Inframerah Ini Tergerak Untuk Menjaga Sebaran COVID-19 Ini Adalah Alat Pencuci Tangan Otomatis Sistem Sistem Otomatis Pake Sensor Sekitar Kurang Lebih Satu Mingguan Saya Lakukan PGP Itu Sensor Inframerah Tempatnya Dari Alat Ini Dari Alat Ini Konsepnya Adalah Sebagai Tempat Cuci Tangan Dimana Tempat Cuci Tangan Ini Menggunakan Sensor Untuk Penggunaannya Memang Di Musim Seperti Ini Sangat Baik Dari Segi Mendukung Untuk Pemerintah Untuk Menangani COVID-19 Dimana Untuk Meminimalisir Persentuhan Tangan Dan Menjaga Kebersihan Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Pihak Sekolah Berharap Dengan Teknologi Tepat Guna Yang Mampu Dikreasikan Anak Didiknya Ini Kedepan Alat Semacam Ini Bisa Disempurnakan Dan Diproduksi Untuk Kepentingan Di Area Publik Tempat Berkerumunnya Masyarakat Dengan Pemanfaatan Alat Cuci Tangan Otomatis Ini Setidaknya Bisa Meminimalisir Terjadinya Sentuhan Satu Sama Lain Di Masa Pandemi Covid-19 Sudah Sudah 8 Bulan Lebih Kita Berdampingan Untuk Hidup Bersama Dengan Covid-19 Sejumlah Upaya Juga Telah Dilakukan Oleh Perbagai Elemen Masyarakat Untuk Mengendalikan Penyebaran Covid-19 Lalu Seperti Apa Perkembangan Kasus Dan Hubung Bersama Kami Di Sambungan Telepon Sore Ini Assalamualaikum Selamat Sore Dokter Selamat Sore Mbak Firda Sudah Mendengarkan Sore Kami Dengan Jelas Sudah Dokter Kami Ingin Mengetahui Bagaimana Sejauh Ini Pandangan Dokter Terkait Dengan Perkembangan Kasus Covid-19 Yang ada Di Jawa Timur Jadi Kalau Datanya Yang Paling Akhir Yang Bisa Kita Lihat Kan Yang Barusan Dirilis Tadi Adalah Yang Di Level Nasional Saya Rasa Di Level Nasional Itu Memang Jumlah Kumulatif Kasusnya Itu Selain TKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Kan Juga Termasuk Tinggi Jadi Kalau Kita Melihat Data Yang Di Nasional Saja Saya Kira Bisa Dapat Merepresentasikan Merefleksikan Kondisi Yang Ada Di Jawa Timur Begitu Nah Berdasarkan Data Itu Kalau Kita Lihat Beberapa Waktu Terakhir Ini Sejak Tanggal 13 November Sampai 25 November 20 Sebelumnya September September Agak Meningkat Tinggi Terus Kemudian Perlahan-lahan Turun Meskipun Penurunannya Tidak Terlalu Signifikan Begitu Tetapi Relatif Lebih Rendah Kemudian Meningkat Kembali Pada Tanggal 13 November Itu 5.444 Kasus Dan Hari ini Dirilis Ada Tambahan 5.534 Jadi Hari ini Adalah Jumlah Kasus Baru Yang Tertinggi Yang Dilaporkan Dalam Beberapa Waktu Terakhir Ini Begitu Mbak Dokter Kalau Dengan Angka Tersebut Dari Riset Yang Mungkin Anda Lakukan Sejauh Ini Apa Yang Menyebabkan Perubahan Yang Cukup Signifikan Apakah Ada Indikasi Masyarakat Kita Masih Kurang Peduli Dengan Kesehatannya Ya Kebetulan Apa Namanya Kajian Saya Tidak Ke arah Situ Tetapi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Jumlah Kasus Yang Tinggi Ini Kan Antara Lain Bisa Dilihat Dari Jumlah Testing Yang Dilakukan Nah Ternyata Memang Ada Peningkatan Jumlah Testing Tetapi Di Indonesia Jumlah Kasus Yang Positif Itu Masih Sekitar 14 Sampai 20 Persen Ini Artinya Apa Apa Pandemi Ini Dikatakan Terkendali Jika Angka Positivity Rate Jadi Yang Positif Di Antara Yang Diberiksa Itu Sekitar 5 Persen Jadi Ini Masih Empat Kali Lebih Tinggi Artinya Penularan Itu Masih Terjadi Di Masyarakat Nah Mengapa Penularan Ini Masih Terjadi Di Masyarakat Itu Yang Harus Kita Urai Bersama Kalau Kita Lihat Trend Data Yang Tadi Saya Paparkan Keliatannya Bahwa Kasus Ini Mulai Meningkat Setelah September Itu Adalah November Nah November Ini Ada Hubungannya Dengan Libur Panjang Kemarin Yang Akhir Oktober Sampai Awal November Itu Nah Keliatannya Tepat Dalam Dua Minggu Itu Ada Kasus Yang Meningkat Pesat Dan Sampai Sekarang Kasus Itu Masih Bahkan Hari Ini Temuan Kasus Dinyatakan Ada Kasus Baru Yang Positif Hari Ini Yang Tersebut Tetapi Sebenernya Kalau Menurut Epidemiologi Tanggal Yang Diumumkan Ini Kan Bukan Tanggal Yang Diumumkan Yang Dipentingkan Tetapi Adalah Tanggal Dimana Kasus Yang Positif Tadi Pertama Kali Mengalami Genjala Nah Ini Yang Kurang Dapat Di Peroleh Datanya Di Kabupaten Kota Maupun Di Provensi Begitu Baik Dokter Berarti Dengan Adanya Hal-Hal Seperti Itu Artinya Kita Masih Belum Bisa Benar-benar Mengendalikan Kasus COVID-19 Ini Lalu Dokter Memang Terjadi Klaster Baru Karena Di Akhir Bulan Ini Juga Ternyata Jawa Timur Kembali Mendapatkan Satu Lagi Wilayah Yang Berzona Merah Artinya Kalau Kaster Baru Biasanya Dimana Saja Dokter Klaster Baru Yang Bisa Saja Muncul Klaster Itu Hanya Dapat Dibuktikan Dengan Tracing Artinya Dengan Kegiatan Tracing Itu Semua Kasus Itu Ditelusur Bagaimana Hubungannya Sehingga Bisa Ketahuan Apakah Terjadi Klastering Atau Kasus Tadi Tersebar Merata Begitu Ya Nah Itu Yang Harus Dibuktikan Dengan Tracing Nah Kami Tidak Pernah Mempunyai Akses Data Kesana Sehingga Tidak Mengetahui Bagaimana Hasil Tracing Yang Dilakukan Sehingga Tidak Bisa Mengatakan Itu Terjadi Di Klaster Mana Begitu Mbak Sirga Ya Lupa Terus Oke Dokter Artinya Ketika Kita Berbicara Tentang Tracing Berbicara Tentang Komunikasi Sejauh Ini Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Kita Bagaimana Dok Apa Yang Perlu Dievaluasi Ya Baik Jadi Sebenarnya Kalau Kita Melihat Jumlah Orang Sakit Itu Kan Justru Sudah Di Akhir Jumlah Orang Yang Sakit Jumlah Orang Yang Semuh Jumlah Orang Yang Meninggal Justru Di Yang Dilakukan Oleh Apa Namanya Yang Dilakukan Tentunya Penanggungjawabnya Adalah Pemerintah Di dalam hal Ini Dengan Dukungan Semua Pihak Begitu Indikator Yang Digunakan Adalah 80% Dari Kontak Suatu Kasus Baru Yang Ditemukan Itu Dapat Di Tracing Nah Sekarang Datanya Itu Keliatannya Belum Sampai 80% Kebetulan Hari Hari Senin Yang Lalu Kami Berdiskusi Di Pemkot Turabaya Datanya Juga Belum 80% Masih Sekitar 50-60% Oke Baik Dokter Kemarin Kami juga Mendapat Informasi Bahwa Ada Workshop Atau Pelatihan Dari Kementerian Kesehatan Mengenai Vaksinasi Apakah Dokter Terlibat Dalam Hal Tersebut Dan Apa Saja Yang Perlu Kita Cermati Dari Mungkin Bisa Dibagikan Begitu Baik Dari Vaksinasi Tersebut Ya Kebetulan Saya Tidak Terlibat Ya Karena Apa Namanya Saya Adalah Epidemiolog Yang Lebih Banyak Pada Kegiatan Investigasinya Kalau Kegiatan Kegiatan Vaksinasi Itu Mungkin Para Klinis Dan Pelaksana Di Lapangan Tadi Tetapi Dari Informasi Yang Beredar Yang Beredar Di situ-situ Seresmi Tentunya Apa Namanya Upaya Vaksinasi Ini Kan Akan Dilakukan Untuk Memberi Pencegahan Terkait Dengan COVID-19 Oke Dok Kalau Boleh Kami Juga Tahu Idealnya Ketika Kita Membuat Vaksin Seperti Itu Berapa Lama Waktu Yang Digunakan Untuk Uji Klinis Dan Pra Klinis Ini Kebetulan Bukan Ranah Saya Mas Keliru Nanti Saya Menyampaikan Informasinya Karena Bukan Ranah Saya Baik Dokter Kalau Pertanyaannya Masih Tentang Vaksin Kalau Nanti Vaksin Memang Sudah Ada Menurut Dokter Siapa Yang Harus Diprioritaskan Untuk Mendapatkan Vaksin Tersebut Ya Tentunya Kalau Dilihat Dari Situ Memang Harus Yang Kelompok-kelompok Resiko Tinggi Nah Kelompok Resiko Tinggi Itu Antara Lain Adalah Nages Kemudian Orang-orang Yang Berisiko Tinggi Untuk Mengalami Itu Sebenarnya Semua Orang Mempunyai Potensi Yang Sama Untuk Tertular COVID Orang-orang Yang Berisiko Tinggi Seperti Nages Orang-orang Dengan Comorbid Orang-orang Lanjut Usia Itu Tentunya Karena Kondisi Kondisi Tertentu Mungkin Menjadi Harus Lebih Dipertimbangkan Ketika Ada Vaksinasi Baik Oke Pesan Kepada Pemirsa Dok Yang Saat Ini Sudah Menyaksikan Siaran Kita Halo Ya Ya Dokter Pesan Kepada Pemirsa Dok Yang Mungkin Saat Ini Sudah Menyaksikan Tayangan Kita Pada Sore Hari Ini Halo Saya Kurang Begitu Mendengar Pertanyaannya Baik Dokter Saya Ulangi Kembali Kira-kira Pesan Apa Yang Ingin Anda Bagikan Kepada Pemirsa Yang Saat Ini Sedang Menyaksikan Tayangan Ini Baik Terima Kasih Mas Agak Putus Jadi Nomor Satu Yang Harus Kita Ingat Bahwa Pandemi Ini Di Indonesia Masih Belum Terkendali Ya Di Indonesia Termasuk Di Jawa Timur Dan Termasuk Di Surabaya Ini Belum Terkendali Jadi Kalau Masyarakat Tentunya Adalah Melakukan Upaya 3M Tadi Upaya 3M Ini Mau Dilakukan Dengan Sepenuh Hati Karena Pesan 3M Itu Bukan Hanya Lahir Dari Alasan Alasan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Bukan Sesuatu Yang Mengada Begitu Nah Terus Kemudian 3M Itu Adalah Kalau Teman Teman Satga Sekarang Mengartikannya Ada Iman Ada Aman Dan Ada Imun Tetapi Secara Teknis Mungkin Kalau Yang Diamannya Ini Adalah Memakai Masker Kemudian Mencuci Tangan Dengan Sabun Menjaga Jarak Dan Kemudian Mencuci Tangan Sesering Dengan Sabun Atau Hand Sanitizer Disamping Itu Pemerintah Juga Harus Tetap Melakukan Tindakan 3D Tadi Testing Tracing Dan Kemudian Treatment Treatment Itu Di dalamnya Termasuk Dengan Melakukan Isolasi Terhadap Kasus-kasus Baik Terima kasih Banyak Dokter Dokter Atik Hoirul Hidayah Ahli Kesehatan Masyarakat Yang sudah Bergabung Bersama Kami Melalui Telebicara Pada Sore Hari Ini Kami Doakan Semoga Sehat Selalu Dokter Bersama Dengan Kawan-kawan Tanaga Medis Yang Lain Dan Kami Ucapkan Terima kasih Sekali lagi Selah Bergabung Bersama Kami Selamat Kembali Menjalankan Aktivitas Dokter Terima kasih Dokter Selamat Beraktivitas Sehat Selalu Sudara Sejumlah Informasi Dan Berita Lain Yang Masih Kami Hadirkan Petang Hari Ini Jawa Timur Hari Ini Segera Kembali Sesaat Lagi Lanjutkan Yang Sudah Baik Demi Pacitan Yang Lebih Baik Kabupaten Pacitan Adalah Surga Dengan Potensi Sumber Daya Hayati Yang Melimpah Dan Dianugrahi Paras Bumi Yang Indah Dibalik Semua Itu Ada Tantangan Yang Harus Kita Hadapi Dan Atasi Bersama Sama Dengan Mengedepankan Kearifan Lokal Warisan Luhur Bumi Pacitan Utamakan Rakyat Masyarakat Pacitan Sejahtera Dan Bahagia Gunakan Hak Pilihmu 9 Desember Pilih Pemimpin Pacitan Dengan Tepat Pemimpin Daerah Yang Bersinergi Dengan Pemerintah Pusat Yudi Subogo Isyah Ansori Ingat 9 Desember Coblas Nomor 2 Yudi Subogo Isyah Ansori Koalisi Rakyat Pilihan Tepat Lanjutkan Yang Sudah Baik Demi Pacitan Yang Lebih Baik Kabupaten Pacitan Adalah Surga Dengan Potensi Sumber Daya Hayati Yang Melimpah Dan Dianugrahi Paras Bumi Yang Indah Dibalik Semua Itu Ada Tantangan Yang Harus Kita Hadapi Dan Atasi Bersama Sama Dengan Mengedepankan Kearifan Lokal Warisan Luhur Bumi Pacitan Utamakan Rakyat Masyarakat Pacitan Sejahtera Dan Bahagia Tulur Tulur Eleng Yoh Songo Desember Ronge Wurong Puluh Dinoni Rebo Waki Tekoning TPS Dibuka Kertu Suara Nih Di Coblos Dengan Beringose Nomor Lur Lur Yudi Sumboko Isa Ansori Lur Eleng Yoh Coblos Beringose Mereka Adalah Masa Depan Pasuruan Paduan Pemimpin Yang Syarat Pengalaman Dan Visioner Muda Yang Mengadaptasi Kemajuan Zaman Pemimpin Yang Mampu Mengembangkan Potensi Dengan Dedikasi Dan Semangat Inovasi Di Pundak Mereka Kita Sematkan Amanah Menjadikan Pasuruan Kota Madinah Maju Aman Damai Indah Dan Harmoni Coblos Nomor Satu Gus Ipul Mas Adi Harapan Kembali Menguat Kombinasi Dua Pemimpin Muda Penuh Dedikasi Terbukti Kerja Nyata Dan Pengabdiannya Kerja Cepat Tepat Dan Berintegritas Asa Pengabdian Memanggil Mereka Pembangunan Harus Terus Dilanjutkan Amanah Rakyat Harus Dituntaskan Inilah Saatnya Doblos Nomor Dua Pasangan Raharto Tenu Prasetyo Dan Muhammad Hasyi Masyari Untuk Kota Pasuruan Yang Lebih Maju Dan Dilanjutkan 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 Pakai hati Pemimpin Amanah Yang ikhlas Bekerja Dengan hati Itu Jelas Nomor Sini Gus Ibu Dan Mas Adi Ya Nomor Sini Coblos Nomor Satu Saifullah Yusuf Adi Wibowo Harapan Kembali Menguat Kombinasi Dua Pemimpin Mudah Penuh Dedikasi Terbukti Kerja Nyata Dan Pengabdiannya Kerja Cepat Tepat Dan Berintegritas Asa Pengabdian Memanggil Mereka Pembangunan Harus Terus Dilanjutkan Amanah Rakyat Harus Dituntaskan Inilah Saatnya Coblos Nomor Dua Pasangan Raharto Teno Prasetyo Dan Muhammad Hasyi Masyari Untuk Kota Pasuruan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 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 Al-Fatihah 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 Beberapa pekerja bagian penyortiran, maksud kami penyortiran, surat suara dan juga beberapa kotak surat suara harus diamankan menuju tempat yang lebih kering. 900 ribu lebih surat suara telah terdistribusi ke kantor KPU Gresik. Penyortiran surat suara langsung dilakukan oleh KPU Gresik di halaman belakang gedung KPU dengan memperkerjakan 38 tenaga penyortir. Saat dilakukan penyortiran, sempat terjadi hujan deras sehingga mengganggu aktivitas. Meskipun bisa diatasi dengan memindahkan sebagian tenaga penyortir ke ruangan yang lebih aman, terlihat beberapa kotak berisi surat suara serta beberapa pekerja dan juga alas terpal harus ikut diamankan. Menurut Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni, pihaknya mengakui masih ada surat suara rusak selama penyortiran dan belum bisa menjelaskan terkait berapa jumlah surat suara yang rusak. Untuk kepentingan di DPS, dalam rangka untuk pengunding itu, sudah ada di kita, di kantor, jadi sudah terkirim, tinggal alkes yang belum terkirim. Roni menambahkan seluruh keperluan logistik pilkada sudah berada di gedung KPU Gresik, kecuali alat kesehatan. Diketahui surat suara yang disediakan di KPU Gresik sesuai daftar pemilih tetap, yakni 944-251 lembar. Sementara sekitar 2.000 surat suara disiagakan untuk mengantisipasi kebutuhan pemungutan suara ulang dalam pilkada Gresik 9 Desember mendatang. Saudara setelah menerima surat suara pilkada Kota Pasuruan tahun 2020, KPU Kota Pasuruan mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kerusakan surat suara. Bertempat di gudang KPU Kota Pasuruan, 15 pekerja yang sudah dikontrak KPU Kota Pasuruan mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara pilkada Kota Pasuruan tahun 2020. Proses sortir dan pelipatan surat suara ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada surat suara yang rusak serta untuk mengetahui apakah ada kekurangan surat suara yang telah diterima. Untuk surat suara yang sudah dilakukan sortir dan pelipatan langsung dimasukkan ke dalam kotak plastik dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang selesai dirakit. Ketua KPU Kota Pasuruan, Roy Sdiana Sari mengatakan proses sortir dan pelipatan surat suara kali ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kerusakan surat suara. Perkiraan ini bisa selesai dalam waktu lima hari. Dikerjakan 10-15 orang. Kita minta tolong pada pihak ketiga untuk melakukan sortir dan lipat ini. Setiap hari dilaporkan oleh pihak ketiga berapa yang rusak, terus dapat berapa lembar yang sudah terlipat dan bersotir. Ada beberapa yang belum hadir, misalnya form C belum hadir, DPC, daftar pemilih, daftar pasangan calon juga belum ada, form A juga belum ada. Ini terus kita maksimalkan pengadaannya. Yang penting pada saat distribusi itu seluruh logistik harus sudah terselesaikan. Artinya sudah terselesaikan dan terselesaikan. Proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada Kota Pasuruan ini ditargetkan selesai dalam lima hari ke depan. Sementara itu, hingga saat ini, pihak KPU Kota Pasuruan masih menunggu sejumlah logistik Pilkada yang lain. Di antaranya forum A, forum C, serta daftar pasangan calon, mengingat agenda pencoblosan Pilkada Kota Pasuruan tahun 2020 sudah semakin dekat. Dari Pasuruan, Arief Mas Bukin melaporkan. Sementara itu, Saudara Guna mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Komisioner KPU Kabupaten Malang beserta pegawai jalani tes swab Senin Siang. Sesuai ketentuan, seluruh anggota komisioner dan pegawai KPU akan menjalani dua kali swab, yakni sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada Serontak tahun 2020. Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malang, Jalan Panji No. 119 Kecamatan Kepanjen, satu persatu anggota komisioner beserta pegawai dan beberapa anak magang di kantor KPU menjalani tes swab. Giat tes swab yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini dilakukan untuk mengantisipasi dan sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurut Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suartini, tes swab untuk anggota komisioner dan pegawai ini akan dilakukan dua kali, yakni sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Hal itu dilakukan karena belum berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketika ini KPU Kabupaten Malang melakukan swab serentak ya, sehingga personel yang ada di KPU Kabupaten Malang, jadi dari komisioner sampai dengan staff termasuk dengan mereka yang sudah magang di KPU Kabupaten Malang. Dilaksanakan swab, pemeriksaan swab bukan repeat ya. Jadi memang ini bagian dari kewajiban yang harus kami lakukan, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan ini dan rencananya akan dilakukan sebanyak dua kali. Jadi hari ini yang pertama, tanggal 23, insya Allah nanti mungkin akan kita laksanakan sekitar tanggal 10 atau 11 Desember. Hasil tes swab akan diketahui tiga hari mendatang. Jika dalam tes swab kali ini ditemukan anggota komisioner maupun pegawai KPU yang positif COVID-19, maka akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk dilakukan karantina. Sementara untuk petugas panitia pemungutan suara kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang berjumlah ribuan akan menjalani repeat tes pada 30 November hingga 2 Desember mendatang. Pihak KPU bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan sesuai rencana, repeat tes akan dilakukan di puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Jika ditemukan petugas KPPS yang reaktif, akan diganti dengan petugas KPPS cadangan. Dari Kabupaten Malang, Arief Mas Bukin melaporkan. Saudara terkait masalah penurunan selisih daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya dengan pilkada tahun ini yang berjumlah puluhan ribu di DPT mendapat sorotan dari Komisi 2 DPR RI. Permasalahan tersebut diungkap dalam rapat bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini, beserta KPU dan Bawaslu Kota Surabaya. Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya menyoroti sejumlah persoalan dalam pilkada Surabaya tahun ini. Beberapa permasalahan yang disoroti diungkapkan saat pertemuan bersama Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini, peserta KPU dan Bawaslu Kota Surabaya terkait penurunan selisih daftar pemilih tetap dari pemilu terakhir sebelumnya dengan daftar pemilih tetap pada pilkada Surabaya tahun 2020 ini. Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Wali Kota Surabaya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arief Wibowo, mendapati adanya penurunan selisih jumlah daftar pemilih tetap di Surabaya mencapai 36 ribu. Tidak hanya itu, Komisi 2 DPR RI juga menyoroti sebanyak 60 ribu warga yang sudah melakukan perekaman EKTP, namun belum mendapatkan cetak EKTP sebagai syarat menggunakan hak suaranya pada pilkada Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI berharap permasalahan ini segera diselesaikan oleh Pemkot Surabaya agar target partisipasi 77,5 di pilkada Surabaya pada tahun ini terpenuhi. Kalau untuk Ketua Surabaya ada selisih sekitar hampir 36 ribu. Kalau yang sudah merekam data pendudukan, tetapi EKTP-nya belum terbit, itu lebih dari 60 ribu. Jadi dalam jumlah yang besar. Nah inilah yang kita minta dikoordinasikan, sebab syarat di dalam undang-undang sudah jelas. Bahasa 61, ayat 1 dan 2, bahwa mereka memiliki KTP, sepanjang digunakan di TPS di lingkungan RTRI-nya, mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Sementara itu menurut wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini terkait masalah data kependudukan untuk pilkada nanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melakukan pertemuan dengan para kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, termasuk kota Surabaya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada mungkin permasalahan-masalah data, ya, data kependudukan. Besok katanya akan di, apa namanya, mendagri, Pak Mendagri akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala dinas kependudukan. Berdasarkan data dari KPU Surabaya, untuk jumlah daftar pemilih tetap di Surabaya pada pilkada tahun ini berjumlah 2.089.027 DPT. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan. Saudara upaya untuk memenangkan pasangan calon wali kota Surabaya, Mahfud Arifin Mujia Mansukirno, Toko Senior Partai Golkar Akbar Tanjung menghadiri kampanye yang diselenggarakan oleh DPC Partai Golkar Surabaya kemarin. Menurut Akbar Tanjung, pemilihan kepala daerah bukan hanya mencari suara terbanyak, tapi untuk menemukan dan mendengar suara rakyat. Sebagai pengusung Partai Golkar mewajibkan paslon wali kota, Wakil Wali Kota Surabaya nomor uru 2, Mahfud Arifin Mujia Mansukirno, menang di Pilwali Surabaya 9 Desember 2020. Untuk itu penguatan terus dilakukan, diantaranya menghadirkan topo Senior Partai Golkar Akbar Tanjung. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fatoni, menegaskan acara ini menjadi bukti keseriusan Golkar untuk memenangkan Mahfud Arifin. Akbar Tanjung menyatakan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, pemilihan kepala daerah bukan hanya mencari suara terbanyak, tapi untuk menemukan dan mendengar suara rakyat, karena yang penting dari pilkada adalah bagaimana mensejahterahkan rakyat. Nah ini yang akan menjadi tekad kami ke depan. Kemenangannya kami dapat di pilkada akan menjadi modal kami juga ke depan, modal itu yang berjalan, kami lebih confident, lebih percaya diri untuk bisa menaikkan produk suara kami menghadapi pilkada pemilu 2024 yang akan datang. Kami akan terus menyapa warga, berusukan, berinteraksi dengan seluruh partai-partai pengusung, partai pendukung, dan relawan terus bergerak. Kemudian kami juga akan tetap mematuhi protokol kesehatan, mengikuti aturan dan ketentuan aturan dari KPU maupun Bawaslu. Semua akan kita ikuti, kita tetap lakukan aktivitas sapa warga. Maju kota ini, makmur warga ini. Jawali nomor 2, Mahfud Arifin, menyebut sosok Akbar Tanjung sebagai inspirasi dan seniornya dalam berpolitik, sehingga ia berharap kader golkan sol dan aktif untuk menamankan suaranya di TPS hingga tingkat kejamatan. Saya masih ingat, tahun 2019, saya masih... Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Masa pandemi COVID-19 tentu tidak membuat olahraga harus berhenti, seperti yang dilakukan tim sepak bola Wong Tuo Tuo WTT Karang Pilang Surabaya yang tetap berlatih secara rutin hari Selasa, Kamis sore, dan Sabtu pagi di lapangan Kebraun dan Karang Pilang Surabaya dengan protokol kesehatan ketat. Upaya tersebut ditempuh untuk menguatkan imun hingga kesehatan para pemain berusia di atas 40 tahun agar tetap terjaga. Tim sepak bola bernama Wong Tuo Tuo WTT Karang Pilang Surabaya di masa pandemi COVID-19 tetap melakukan latihan secara Separtan setiap baris rasa, Kamis sore, serta Sabtu pagi. WTT FC yang bermarkas di lapangan Kebraun dan lapangan Karang Pilang ini tidak goyah pada masa pandemi, tetap melakukan latihan dengan pemain rata-rata berusia 40 tahun ke atas. Bertahannya WTT FC Karang Pilang karena mengedepankan rasa kebersamaan serta hanya satu yang dituju yakni mencari kesehatan semata. Tim yang dikomandani Haji Santuso ini, para pemainnya, sebagian besar berasal dari klub anggota internal Persebaya pada masanya. Daratan pemain yang tergabung di WTT FC ada mantan pemain Persebaya seperti Muharrem Rusdiana, Agus Salim, Marsaid, Nugroho, serta Rofi. Keberadaan mantan pemain Persebaya ini menambah semangat pemain lain WTT FC setiap berlatih. Menang maupun kalah dalam setiap game bukan tujuan utama, namun yang lebih diutamakan adalah menjaga kebersamaan serta mencari kesehatan. Menurut salah satu pemain Persebaya, Marsaid, rasa memiliki dan kekompakan menjadi prioritas utama bagi semua pemain. Untuk teman-teman mudah-mudahan pertahankan kekompakan kita ini, karena ini ya masalahnya juga pandemik, jadi kita harus jaga-jaga kondisi yang baik. Jadi kalau kita itu diukur kekuatan kita, jadi oh seberapa kekuatan kita kalau anu ya berhenti. Menurut saya itu gitu. Ya bukan untuk WTT aja, untuk teman-teman mungkin ya teman-teman sepak bola semuanya, ya jagalah kalau memang sudah capek, tua, karena umurnya sudah lebih dari 50 ini, jadi jaga kondisi itu yang jaga dirinya sendiri yang tahu. Sementara bagi sesepuh WTT FC yang saat ini sudah berusia 60 tahun, Sutrisno Harno, masih ikut berlatih secara rutin, modal semangat dan saling menghargai menjadi kunci selama ini. Kepada teman-teman WTT, diharapkan supaya guyup kompak lukun salawasi. Ini harapan dari Bapak Haji Santoso. Yang dituju adalah yang pertama adalah kesehatan pertama. Dalam pandemi semacam ini, kita dibutuhkan, dituntut untuk supaya sehat. Supaya dalam latihan sepak bola, benar-benar josh itu yang harapannya. Salawasi, josh salawasi. Untuk menjaga kekompakan para pemain yang kini mencapai 100 orang, setiap habis melakukan latihan, disiapkan makanan ringan hingga makan bersama dengan menu yang berganti-ganti disediakan oleh Haji Santoso. Sudah ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Ya, seperti yang dilakukan salah satu anggota Satpol PP Kota Probolinggo yang membuka bisnis puding art di rumahnya. Seperti inilah kesibukan Iga Mawarni, salah satu anggota Satpol PP Kota Probolinggo. Setiap hari, perempuan 24 tahun ini mengawasi pengunjung yang datang di Museum Rasulullah Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Dalam tugasnya, dia memastikan pengunjung yang datang harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun di tengah kesibukannya yang mengharuskan bertindak tegas, Iga Mawarni memiliki sisi yang halus dan lembut. Dia gemar membuat puding yang dihiasi aneka buah-buahan segar. Ya, di rumahnya, Jalan Argo Puro, Perumahan Kopian Indah, Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo, Iga Mawarni hobi membuat puding art. Sebuah sajian yang cocok dihidangkan untuk perayaan ulang tahun, pesta pernikahan atau sekedar membuat anak kecil doyan makan. Saya sudah beberapa kali untuk pesen di sini. Sudah sering. Kenapa kok memilih pesen di sini? Yang pertama, kan saya juga punya anak. Jadi buat stok di rumah, kalau pas anak nyemil daripada saya beli makanan yang nggak sehat, apalagi kan sekarang kondisi seperti ini, pandemi. Terus selain ini juga pudingnya ini berkisi, juga bisa untuk imun, bantu untuk imun anak-anak. Iga Mawarni memulai bisnis ini sejak setahun silam. Berawal dari sekedar hobi, lama-kelamaan menjadi bisnis kecil-kecilan. Namun ketika pandemi COVID-19 datang melanda, usaha Iga Mawarni terhenti. Semua bahan, terutama buah-buahan yang biasa dipakai, tiba-tiba saja susah didapat. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Delapan bulan terhenti, Iga Mawarni kembali mendapatkan tawaran untuk membuat puding art lagi. Dia pun menyanggupi karena semua bahan kembali mudah didapat di pasaran saat ini. Kalau hari kerja itu bisa menerima Rp. 600.000 sampai Rp. 700.000 per hari. Kalau hari satu minggu, kalaupun saya ribu kerja, itu bisa menerima Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.200.000. Terus, jualannya pakai online. Biasanya dari Instagram, dari WhatsApp, terus WA biasanya bayarnya ada yang transfer, ada yang cash juga. Nanti pengirimannya bisa kurir, bisa diambil sendiri ke rumah. Ibu dua anak ini yakin apapun bisnis yang digeluti asalkan konsisten menjaga rasa, kualitas dan layanan, pasti akan berhasil. Aktifitasnya sebagai anggota Satpol, PP Kota Probolinggo juga bukan menjadi halangan, melainkan justru menjadi jalan untuk membuka jaringan. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Saudara perakhiran cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya hujan, suhu terendah 19 derajat Celcius dan suhu tertinggi 33 derajat Celcius. Perakhiran cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimantologi dan Geofisika BMK Gistasiun Juanda berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara sebelum kami akhiri Jawa Timur hari ini, kami ingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, menjaga jarak aman Anda, serta mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun. Dan untuk para tenaga medis, kami doakan untuk selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas hingga semua ini berakhir dengan baik. Dan selain itu, seluruh berita tadi dapat Anda akses di kanal tutup kami, TVRI Jawa Timur. Akhirnya saya Firda Brilianti. Dan saya Wira Ananta, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mencapkan terima kasih telah menyaksikan Jawa Timur hari ini di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!